Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam tindungan Allah SWT Meskipun sekarang kalian belajar di rumah Ibu harapkan kalian tetap menjaga semangatnya ya Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai etika menghubungi guru Mengapa topik ini penting untuk dibahas? Karena di era digital saat ini Komunikasi yang paling praktis adalah melalui media sosial Tidak hanya itu Di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan Kita melakukan pembelajaran jarak jauh pun menuntut Untuk melakukan komunikasi Melalui media sosial Atau yang sering kita gunakan ialah WhatsApp Tentunya diperlukan tata krama atau etika dalam menghubungi seseorang Atau dalam hal ini menghubungi guru Ada pun tujuan ibu membahas topik ini Ialah agar kalian Dan termasuk ibu juga Bisa memiliki keterampilan Dalam menghubungi guru dengan baik Nah apa saja sih etika dalam menghubungi guru Yang pertama Ialah perhatikan waktu yang tepat Kedua Awali dengan kalimat sapa atau salam Yang ketiga Gunakan permohonan maaf Yang keempat Sebutkan identitas diri kalian Yang kelima Gunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti Dan yang terakhir ialah Ucapkan terima kasih Baik kita bahas satu persatu ya Yang pertama adalah Perhatikan waktu Silahkan kalian Pilih waktu yang biasanya tidak digunakan Untuk beristirahat atau beribadah Karena tentunya ketika kalian menghubungi guru Saat-saat jam beristirahat atau ibadah Atau bahkan jam sibuk Itu kemungkinan dibalasnya itu kecil Sehingga pintar-pintarlah kalian Memilih waktu menghubungi guru Dan perlu diingat juga Hindari menghubungi guru di atas pukul 19.00 Atau pukul 7 malam Yang artinya Batas maksimal kalian menghubungi guru itu Adalah pukul 7 malam Yang kedua adalah Awali dengan kalimat sapa atau salam Seperti halnya berkomunikasi secara langsung Melalui media sosial pun Perlu diawali dengan kalimat sapa atau salam Sebagai contoh yang benar Silakan bisa kalian ucapkan Assalamualaikum bu Atau dengan Selamat pagi pak Disini ibu memiliki Contoh yang kurang tepat Yaitu diawali dengan spam Itu misalnya P, 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 P Nah baru Assalamualaikum Nah itu Terkesan sangat mengganggu Dan tidak sopan tentunya Dan yang ketiga adalah Gunakan permohonan maaf Mulai dibiasakan ya Dengan mengucapkan kata maaf Yang mana Kata maaf ini sebagai Bentuk sopan santun Dan kerendahan hati Contohnya Mohon maaf Mengganggu waktu bapak atau ibu Itu hal yang sederhana bukan? Yang keempat adalah Sebutkan identitas diri kalian Mengapa Ini penting dilakukan? Karena Guru memiliki Banyak murid dan kenalan Mereka Tentunya Tidak menyimpan Nomor HP Setiap orang Jadi Perkenalkanlah diri kalian Dengan sopan Lalu muncul pertanyaan Tapi kan ibu Saya pernah Menghubungi guru tersebut Apakah perlu Untuk memperkenalkan diri lagi? Iya Tentu saja perlu Karena Bisa saja Chat yang sebelumnya itu Telah guru kalian hapus Dan nomornya Tidak sempat Untuk disimpan Jadi Setiap kalian memulai Chat Dengan guru Perkenalkanlah diri kalian ya Yang kelima adalah Gunakan bahasa yang sopan Dan mudah dimengerti Ini pun menjadi hal yang penting Karena Ketika ada Kesalahan Dalam pemilihan Bahasa Bisa saja menjadi Miskomunikasi Atau kesalahpahaman Antara Guru dan Muridnya Hindari Untuk menyingkat Kata-kata yang tidak umum Atau Hindari Menggunakan Bahasa yang alay Nah Selain itu Penggunaan Kata Yang Hindari Disingkat menjadi YG Dimana DMN Ya Menjadi Y Nah Walaupun Guru Mengerti Apa maksud kalian Tapi Cobalah Digunakan Tata keramanya Kesopanannya Terkecuali Kalau kalian Menghubungi Sesama teman Ya silahkan Itu terserah Kalian Lalu Apa tujuan Kalian menghubungi Guru tersebut Sampaikanlah Secara lugas Jangan Bertele-tele Dan yang terakhir Adalah Mengucapkan Terima kasih Untuk Mengakhiri Pesan Bisa Kalian Dengan mengucapkan Terima kasih Atau Salam Terima kasih